Di video kali ini kita akan mencoba menyelesaikan soal-soal tentang eksponen atau bentuk perpangkatan ya. Di sini akan ada 6 soal yang akan kita bahas satu per satu. Dimulai dari soal yang pertama yaitu bentuk sederhana dari 1 per 4 kuadrat dikali 1 per 4 pangkat min 4 dikali 1 per 4 pangkat min 4. Ini bagaimana bentuk sederhananya ya. Baik, nah ini soalnya. Jadi yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa yang pertama yang utama yaitu bilangan dasarnya harus sama. Ketika di sini bilangan dasarnya adalah 1 per 4, 1 per 4, 1 per 4, maka kita akan bermain-main di sini yaitu di pangkatnya yang akan dijumlahkan ya. Soal ini memiliki bilangan dasar yaitu 1 per 4. 1 per 4 itu sama dengan 4 pangkat min 1 ya. Oke, kemudian masing-masing 4 pangkat min 1 ini dipangkatkan dengan 2, kemudian dipangkatkan dengan min 4, kemudian dipangkatkan dengan min 4. Jadi dapat ditulis ulang sebagai berikut bahwa 1 per 4 pangkat 2 menjadi 4 pangkat min 1, kemudian dipangkatkan lagi dengan 2, dikali 4 pangkat min 1 dipangkatkan dengan min 4, dan dikali 4 pangkat min 1 dipangkatkan dengan min 4 juga. Yang mana kalau kita kalkulasi atau kita hitung akan menjadi ini perpangkatan bilangan perpangkat ya. Ini bilangan perpangkat kita dipangkatkan lagi. Baik, berarti sehingga akan menjadi 4 pangkat min 2, dikali 4 pangkat 4, dikali 4 pangkat 4. Ya, 4 pangkat min 1 dikali min 4 ya, min 1 dikali min 4 ya, jadinya 4. Oke, nah kalau memiliki bilangan dasar yang sama dan hal ini 4, maka akan menjadi seperti ini, 4 pangkat ya, kita gabungkan pangkatnya. Min 2, oke ini positif ya, plus 4, ini positif juga, plus 4. Sehingga bentuk sederhananya adalah, ya disini sama dengan gitu ya, 4 pangkat berapa ini totalnya nih? Min 2 ditambah 4, ditambah 4, atau 4 pangkat 6. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari 1 per 4 pangkat 2 dikali 1 per 4 pangkat min 4 dikali 1 per 4 pangkat min 4. Oke, kita ke soal nomor 2. Sederhanakan bentuk dari 4 pangkat 2 per 3 dikali 16 pangkat 3 per 2 dikali 8 pangkat 2 per 3 ya. Disini bilangan dasarnya masih berbeda-beda, yaitu 4, 16, dan 8. Kemudian kita gunakan intuisi, ternyata 4, 16, dan 8 itu bisa kita bentuk menjadi 2 pangkat ya, semuanya ya. Yang mana? 4 itu 2 pangkat 2, 16 adalah 2 pangkat 4, dan 8 adalah 2 pangkat 3. Sehingga kalau kita susun ulang soal tersebut akan menjadi 2 pangkat 2 yang kita pangkatkan dengan 2 per 3. Kemudian dikali 16-nya ini 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 dipangkatkan dengan 3 per 2. Dikali 8-nya ada 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 yang kita pangkatkan dengan 2 per 3. Perpangkatan bilangan per pangkat sehingga akan menghasilkan 2 pangkat 2 dikali 2 dibagi 3. 4 per 3 ya. Dikali 2 pangkat 4, pangkat 3 per 2. Berarti 4 dikali 3 dibagi 2 tuh, 6 ya. 2 pangkat 6. Dikali lagi 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 per 3 sehingga 3 dikali 2 dibagi 3 atau pangkat 2 ya. 2 pangkat 2. Nah, di sini kan bilangan dasarnya sama tuh, 2 semua ya. Maka bisa kita gabungkan menjadi 2 pangkat 4 per 3 ditambah 6 ditambah 2. Sehingga akan menjadi 2 pangkat gabungannya ini. Berapa gabungannya? Kalau ini pasti 8 ya. Ini 8 ditambah 4 per 3 ya. 4 per 3 ditambah 8 ya. Per 1, ya gitu aja. Nanti penyebutnya adalah 3. Ini 3, ini 3 ya. Atau kalau mau dijadikan per 3, ini berarti kan harus dikali 3 menjadi 3, dikali 3 menjadi 24. Nah, gitu ya. 24 per 3 sama dengan 8 per 1. Sehingga kalau kita gabungkan akan menjadi 4 ditambah 24 atau 28 ya. 28 per 3. Sehingga ini hasilnya adalah 2 pangkat 28 per 3. Ya, cukup sama di sini ya. Ini kebetulan pas bilangannya kurang bagus ya di dunia. Sebenarnya kalau bagus lagi misalkan ini 4 ditambah 6 ditambah 2 aja ya. Nggak per 3 ya. Nanti kita akan mendapatkan bilangan bulat. Tapi itu bukan masalahnya. Baik, jadi betul-betulnya dari 4 pangkat 2 per 3 dikali 16 pangkat 3 per 2 dikali 8 pangkat 2 per 3 adalah 2 pangkat 28 per 3. Kita ke soal yang nomor 3. Berapa sih nilai dari 1 per 6 pangkat 4 dibagi 1 per 6 pangkat 2? Oke, ini bilangan dasarnya sama. Bisa kita sederhanakan menjadi 6 pangkat min 1 boleh ya. Jadi 6 pangkat min 1 yang kita pangkatkan dengan 4 kemudian dibagi per gitu ya. 6 pangkat min 1 yang kita pangkatkan dengan 2. Nah, bentuk lainnya seperti ini maka akan menjadi 6 pangkat min 1 dikali 4 itu min 4 dibagi 6 pangkat min 1 dikali 2 itu 6 pangkat 2. Sehingga kalau kita selesaikan gitu ya, sederhanakan, bisa kita menyebut jadi pembilang atau sebaliknya pembilang jadi penyebut. Karena disini ada min 4, ini ada min 2 ya, sorry ini salah, min 2 ya, maka senderung dikebawahkan atau dikepenyebutkan ya. Oke, jadi kemungkinannya adalah seperti ini, yang pertama kalau kita kepenyebutkan semuanya akan menjadi 1 per 6 pangkat min 4nya jadi 6 pangkat 4 kemudian ini 6 pangkat dikali ya, 6 pangkat min 2. Sehingga kalau kita gabungkan akan menjadi 1 per 6 pangkat 2 atau 1 per 36. Kalau soal pilihan ganda kan tergantung pilihannya ada atau enggak ya, maka kita perlu menguraikan ke sebanyak mungkin kemungkinan. Apabila kita naikkan ke atas jadi seperti ini, 6 pangkat min 4 ini jadi 6 pangkat 2 ya, sehingga akan menghasilkan 6 pangkat min 2. Nah, kayak gitu ya, nanti hasilnya sama aja ya, jadi 1 per 6 pangkat 2 sama dengan 1 per 36 sama dengan 6 pangkat min 2, ini sama saja. Oke, itu nilai dari 1 per 6 pangkat 4 dibagi dengan 1 per 6 pangkat 2. Kita ke soal berikutnya, bentuk lain dari akar pangkat 3 dari 4 pangkat 6 ya. Maka, dengan cepat kita bisa tulis seperti ini, sebentar, akar pangkat 3 dari 4 pangkat 6 ya. Lihat transformasinya, ini 4, oke, pangkatnya 6 per gitu ya, ini 3-nya di sini. Nah, seperti itu, sehingga dapat ditulis sebagai 4 pangkat 2 ya. Atau tentunya dengan mudah kita tahu bahwa nilainya adalah 16 ya. Nah, ini kan bentuk lain, ingat kalau soal pilihan ganda, apakah ada pilihan seperti ini, kalau nggak ada, apakah seperti ini, kalau nggak ada, apakah seperti ini. Atau bentuk lain, misalkan berapa, 2 pangkat 4 kan sama aja tuh, ya, sama saja. Jadi kita harus pandai-pandai mencari tahu bentuk-bentuk lain dari bilangan berpangkat atau eksponen ini. Kita ke soal berikutnya, nomor 5. Nah, tentukan nilai x-nya memenuhi 2 pangkat 2x-1 sama dengan 16 pangkat x-2. Kita uraikan dulu dalam akar ini ya. Jadi 2 pangkat 2x-1 per, nah di sini kan sebenarnya tidak kelihatan ya, ada yang ditulis itu 2 ya sebenarnya di sini ya, ada 2-nya. Cuma boleh kita tidak tulis, ya. Kalau kita tulis akan menjadi seperti ini, ya. 2x pangkat min 1 per 2 akan sama dengan 16. 16 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 4, kan. Maka kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Nah, kayak gitu ya. Yang kita pangkatkan dengan x-2. Oke, kalau kita selesaikan akan menjadi seperti ini, 2 pangkat. Ini boleh kita langsung selesaikan, misalkan kayak gini nih. 2x dibagi 2 itu kan x. Kemudian min 1 per 2 kan, berarti min 1 per 2 gitu aja ya. Oke, sama dengan. Nah, ini perpangkatan bilangan perpangkat ya. 2 pangkat 4 yang kita pangkatkan dengan x-2. Sehingga akan menjadi 2 pangkat 4x, ya. Dikalikan saja ya. Dikurangi berapa? Min 8 ya. Dikurangi 8. Nah, gitu. Jadi, 4 dikali x-2. Jadi, kan 4x dikurangi 8. So, 4 kali min 2. Nah, di sini bilangan dasarnya sama. Otomatis pangkatnya juga harus sama, ya. Sehingga artinya adalah, ya. Sebentar. Artinya adalah, x min setengah sama dengan 4x min 8. Ya, kalau kita selesaikan untuk mencari x. Ya, kalau ini x, ini 4x. Maka kita mungkin boleh kurangi dengan x. Ini kurangi dengan x juga ya. Kemudian, di sini ditambahkan dengan 8. Ditambahkan dengan 8. Sehingga akan menghasilkan seperti ini. x min setengah. Oke, dikurangi x. Yang sebelah kanan juga sama, ya. 4x dikurangi 8. Dikurangi x. Kemudian, kalau kita mau menghilangkan min 8 ini. Berarti ditambah 8. Dan yang sebelah kanan juga ditambah 8, ya. Ditambah 8 atau boleh ditulis di sini, ya. Plus 8. Sehingga x-nya tereliminasi. Menyisakan setengah. Min setengah ditambah 8 atau 7 setengah. Atau 15 per 2, ya. 15 per 2. Sama dengan ini. Min 8, 18. Kan 0. 4x dikurangi x. Berarti ini adalah 3x. Sehingga akan menghasilkan. Kalau kita balik, ya. 2 dikali 3x atau 6x. Sama dengan 15. Sehingga x-nya adalah 15 per 6. Ini adalah untuk x yang memenuhi dari persamaan ini, ya. Sama dari akar dari 2 pangkat 2x-1 sama dengan 16 pangkat x-2. Kita ke soal terakhir. Soal nomor-nomang. Yaitu, sederhanakan bentuk perpangkatan seperti ini. Pada prinsipnya, ya. Kalau penyerhanaan, di sini kan ada P, di sini ada P, ada Ki, ada Ki, ada R, ada R. Maka kita, kalau bencuk sederhana, ya. Itu kita cukup bentuk yang P-nya setunggal, Ki-nya tunggal, R-nya juga tunggal. Nggak nyambur-nyambur kayak gini, ya. Baik, kita uraikan terlebih dahulu. Ini 2 pangkat 2. Berarti kayak gini aja tulisannya, ya. 2 pangkat 2. P pangkat 3 dipangkatkan 2. Jadi, P pangkat 3 kali 2 atau 6. Ki pangkat min 5 dipangkatkan 2. Berarti Ki pangkat min 10. R pangkat 2 pangkat 2. Berarti R pangkat 4. Kemudian dibagi 6 pangkat 2. 36, ya. Boleh nulis 6 pangkat 2. Boleh 36. Bebas, ya. Misalkan saya tulisnya 6 pangkat 2 dulu aja. P pangkat 9 pangkat 2. Berarti P pangkat 18. Ki pangkat 2 pangkat 2. Berarti Ki pangkat 4. R pangkat min 1 pangkat 2. Berarti R pangkat min 2. Nah, biasanya bentuk soal yang sederhana itu, pangkatnya itu tidak ada yang negatif, ya. Sehingga kita uraikan atau kita susun ulang menjadi yang pangkatnya positif semua. Baik P, Ki, maupun R. Di sini P-nya pangkat 6. Di sini P-nya pangkat 18. Lebih besar di penyebut ada di bawah, ya. Sehingga mungkin P-nya nanti turun. Ki-nya ini lebih gede daripada yang di atas. Maka mungkin Ki-nya juga turun. Dan R-nya sebaliknya, ya. R-nya ini pangkat 4, ini pangkat min 2. Lebih besar yang atas, kan. Maka kita naik nanti, ya. Atau menjadi pembilang. Oke, kita tulis ulang yang ini dulu. Ini 4, ini 36. Bolehlah. 4, 36, ya. 4 per 36. Kemudian yang sebelah atas, ini P pangkat 6. P pangkat 18. Tadi kita sepakatnya turun, ya. Jadi P pangkat 18 dikurangi 6. Ki-nya juga turun, ya. Ki pangkat 4 plus 10. R-nya naik, ya. Jadi R pangkat 4 plus 2. Ini menjadi plus kalau ke atas. Jadi 4 per 36 atau 1 per 9, ya. R pangkat 6 dibagi P-nya pangkat 12. Kemudian Ki-nya pangkat 14. Nah, ini bentuk sederhananya, ya. Nah, hati-hati kalau soal pilihan ganda. Misalkan opsi ini tidak ada. Kita cari perkiraan opsi lain yang nilainya sama dengan yang gini. Misalkan 9-nya itu 3 pangkat 2, gitu ya. Misalkan semuanya di atas. Jadi P-nya pangkat min 12. Ki-nya pangkat min 14, ya. Kalau pilihan ganda, sekali lagi, tergantung di opsinya atau ada atau tidak ada. Sedangkan kalau urean, ya. Di urekan saja, ya. Sampai bentuk yang seperti ini. Oke, kurang lebih itu mengenai soal-soal tentang eksponen. Sampai jumpa lagi pada video yang berikutnya.